Halo para Movemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengajak kalian semua untuk menyimak sebuah alur drama Korea yang lagi hits banget nih, yang berjudul Squid Game. Drama Korea Squid Game menceritakan tentang perjuangan hidup ratusan orang yang terlilit hutang untuk memenangkan hadiah uang tunai senilai 45,6 miliar won. Squid Game juga diisi oleh aktor-aktor pepan atas, seperti Park Hae-soo yang main di drama Prison Playbook. Ada juga Lee Yong-jae yang main di film The Housemate. Adapun, Wee Hak-jun pernah memainkan film horror populer Korea Selatan, yaitu Gonjong Haunted Asylum. Serial bergenre trailer ini disutradari oleh sutradara terkemuka, Wang Dong-hyuk. Sebelum Squid Game, Wang Dong-hyuk juga sukses membawakan film-film lainnya. So, gimana kah keseluruhan alur filmnya? Mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita sedikit diceritakan dengan sebuah tata cara permainan yang disebut dengan cumi-cumi, yang bahasa Inggrisnya Squid Game. Intinya, permainan tersebut adalah sebuah permainan kejar-kejaran yang biasa dimainkan oleh anak kecil. Setelah itu, barulah kita masuk ke dalam inti cerita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria miskin yang tinggal bersama dengan ibunya yang tua rentah. Pria tersebut bernama Song Gi-hun. Song Gi-hun diceritakan sebagai duda beranak satu yang baru saja cerai beberapa tahun yang lalu. Ia bercerai karena terkena PHK dan akhirnya terjerat hutang yang begitu besar. Hari ini, rupanya anak Gi-hun berulang tahun. Ibu Gi-hun pun menyuruh Gi-hun untuk membelikan hadiah kepada cucunya yang berulang tahun tersebut. Tak lupa, ibu Gi-hun juga memberi Gi-hun uang karena Gi-hun kini hanyalah seorang supir yang gajinya sangat kecil. Sekadar melunasi hutang pun ia tak mampu. Selain mendapatkan uang, Gi-hun juga rupanya secara diam-diam mengambil ATM tabungan ibunya. Setelah mendapatkan itu semua, Gi-hun justru membawa uang tersebut ke tempat judi untuk bertaruh pacuan kuda. Setelah beberapa kali kalah, akhirnya keberuntungan pun datang. Gi-hun rupanya memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan banyak uang. Gi-hun pun senang dan segera menelpon putrinya yang hari ini berulang tahun. Dan berencana untuk mentraktir sekaligus memberikan sebuah hadiah. Namun sayang seribu sayang, baru saja Gi-hun hendak pergi dari tempat perjudian tersebut, rupanya Gi-hun segera didatangi para dep kolektor yang hendak menagih hutangnya. Melihat hal tersebut, Gi-hun pun tentu saja langsung berlari karena tidak ingin uangnya diambil oleh dep kolektor tersebut. Dalam pelariannya, Gi-hun bertabrakan dengan seorang gadis sampai terjatuh. Seketika Gi-hun pun langsung bergegas dari jatuhnya dan kembali melanjutkan pelariannya. Namun sayang pelarian Gi-hun tidak berjalan mulus. Gi-hun akhirnya terpojok dan tertangkap oleh para dep kolektor. Seketika Gi-hun pun dihajar dan para dep kolektor meminta uang yang telah Gi-hun pinjam. Karena sudah tidak kuat menahan sakit, Gi-hun pun akhirnya menyerah dan hendak memberikan uang yang ia telah menangkan tadi sebagai cicilan hutangnya. Akan tetapi sayang beribu sayang. Ketika Gi-hun memeriksa kantongnya, ternyata uang Gi-hun sudah tidak ada dan hilang. Setelah dipikir-pikir, Gi-hun baru sadar. Rupanya gadis yang tadi ia tabrak adalah seorang pencopet. Sungguh malang ya guys, sudah jatuh ketimpa tangga pula si Gi-hun tuh. Oke lanjut. Kesal karena Gi-hun tidak kunjung membayar, para dep kolektor pun semakin menghajar Gi-hun hingga babak belur. Hingga pada akhirnya, para dep kolektor memaksa Gi-hun untuk menandatangani surat penyerahan organ tubuhnya. Jika dalam sebulan Gi-hun belum bisa melunasi hutangnya, maka mereka akan mengambil ginjal, mata, dan organ tubuh lainnya yang bisa dijual untuk melunasi hutangnya. Di tengah kesialannya hari ini, Gi-hun baru ingat ia harus mengajak putrinya yang sedang berulang tahun hari ini untuk makan bersama dan membelikan hadiah. Bermodalkan uang receh sisa yang ada pada dirinya, Gi-hun berusaha membelikan putrinya hadiah dengan cara bermain capit boneka. Sambil berharap bisa memenangkan boneka yang bagus sebagai hadiah putrinya nanti. Namun karena ia tidak pandai dalam bermain-permainan tersebut, ia pun berkali-kali gagal dan hal itu membuatnya stres. Beruntung muncul seorang anak yang sangat jago dan membantu Gi-hun memenangkan satu hadiah tersebut. Setelah itu, Gi-hun pun menemui putrinya untuk makan bersama dan memberikan hadiah tersebut. Tapi sayang, hadiah yang ada di dalam kado tersebut malah berisi sebuah korek api yang berbentuk pistol. Gi-hun pun merasa malu di depan putrinya dan mengambil kembali hadiah tersebut. Setelah makan bersama, Gi-hun pun mengantarkan putrinya pulang ke rumah ibunya alias mantan istri Gi-hun. Sepulang dari mengantar putrinya, kesialan rupanya belum selesai menimpa Gi-hun pada hari ini. Ia rupanya ketinggalan kereta dan membuat dirinya harus menunggu lebih lama di stasiun. Dan di saat Gi-hun sedang menunggu, ia didatangi oleh seorang pria yang berpakaian rapi seperti seorang agen MLM. Pria tersebut mencoba mengajak Gi-hun untuk berbicara, namun Gi-hun yang sedang lelah dan kesal karena kesialannya hari ini pun menolak pria tersebut. Akan tetapi, rupanya pria tersebut mengajak Gi-hun untuk bermain permainan anak kecil dan berjanji akan memberikan uang apabila dia menang. Namun dengan syarat, apabila Gi-hun kalah, maka pria tersebut akan menampar Gi-hun. Gi-hun yang memang sedang butuh uang pun tak menyianyiakan kesempatan ini. Akhirnya mereka pun bermain dan pada awalnya Gi-hun selalu kalah dan ia harus ditampar berkali-kali oleh pria tersebut. Hingga pipi Gi-hun memar dan memerah. Akan tetapi, pada akhirnya Gi-hun bisa memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan uang yang sebelumnya pria tersebut janjikan. Setelah bermain, pria tersebut menawarkan sebuah permainan yang memiliki hadiah jauh lebih besar dan sangat banyak tentunya. Dan tidak disangka pria tersebut telah mengetahui semua latar belakang Gi-hun bahkan ia tahu semua hutang-hutang Gi-hun. Gi-hun pun terkejut namun pria tersebut berusaha meyakinkan Gi-hun untuk mengikuti permainan tersebut dan ia pun pergi. Namun sebelum pergi, pria itu memberikan kartu nama untuk dihubungi apabila Gi-hun bersedia ikut bermain. Di perjalanan pulang, Gi-hun yang telah memenangkan uang dari pria tersebut tampak senang. Ia mampir di sebuah toko ikan untuk membeli makanan. Di toko tersebut, si ibu pemilik toko rupanya mempunyai seorang anak yang sangat membanggakan. Dia seorang lulusan universitas terbaik dan bekerja di perusahaan besar. Dan kabarnya, putera ibu pemilik toko tersebut kini sedang berada di Amerika. Nama anak ibu tersebut adalah Sang Wo. Kalian harus ingat nama orang ini bro, karena dia nanti akan jadi salah satu peserta di permainan maut. Oke lanjut. Sesampainya di rumah, Gi-hun diberitahu oleh ibunya kalau tahun depan, anaknya akan dibawa oleh mantan istri dan ayah tirinya ke Amerika. Ibu Gi-hun pun menyuruh Gi-hun untuk memperjuangkan hak rasuh anaknya tersebut. Karena bagaimanapun juga, ibu Gi-hun sangat sayang kepada cucunya tersebut dan tidak ingin berpisah darinya. Akan tetapi, apalah daya? Gi-hun hanyalah seorang supir berpenghasilan sangat rendah. Oleh sebab itu, Gi-hun pun mulai memikirkan tawaran yang diberikan pria di stasiun tadi. Tanpa pikir panjang, Gi-hun pun menghubungi nomor yang tertera di kartu nama tersebut. Dan segera tim penjemput pun datang untuk menjemput Gi-hun. Saat masuk ke dalam mobil, Gi-hun merasa aneh. Karena semua orang di sana tertidur kecuali para penjemput yang menggunakan pakaian aneh berwarna merah. Rupanya mereka semua dibius termasuk Gi-hun. Saat tersadar, Gi-hun sudah berada di sebuah ruangan yang berisi ratusan peserta lainnya. Yang juga mengikuti permainan tersebut. Di dalam ruangan tersebut, Gi-hun memakai baju bernomor 456. Yang mana itu adalah nomor terakhir yang merupakan jumlah dari keseluruhan peserta yang mengikuti permainan tersebut. Selain itu, Gi-hun juga bertemu dengan seorang kakek bernomor 001. Gi-hun heran, kenapa sang kakek ikut dalam permainan ini. Tak lama setelah Gi-hun berbincang dengan kakek 001, Gi-hun melihat sebuah keributan yang terjadi antara seorang gadis dengan pria yang sepertinya seorang preman. Akan tetapi setelah diamati lebih lanjut, Gi-hun baru sadar. Kalau rupanya gadis tersebut adalah gadis yang tempoh hari telah mencopetnya. Sadar akan hal itu, Gi-hun pun segera ikut campur dan berniat untuk memaki-maki gadis tersebut. Akan tetapi, hal tersebut malah menimbulkan kerusuhan di antara mereka. Dan di titik ini kita tahu bahwa gadis tersebut adalah gadis pelarian dari Korea Utara. Dan sepertinya preman tersebut merupakan bosnya. Tapi belum tahu juga sih. Oke lanjut. Setelah keributan terjadi, para penjaga berpakaian aneh pun datang untuk menyambut para peserta. Namun beberapa peserta tampak kesal kenapa para penjaga membawa seluruh peserta dalam keadaan terbius. Salah satu peserta pun akhirnya curiga. Segera penjaga pun membacakan semua profil dari peserta yang ternyata semua peserta yang ikut dalam permainan tersebut adalah orang-orang dengan masalah keuangan dan juga lilitan hutang yang sangat besar. Dan salah satu peserta di antara mereka terdapat pria bernama Sangwo. Kalian masih ingat sama si Sangwo? Anak pemilik toko sebelumnya yang katanya sedang bekerja di Amerika? Oke lanjut. Ternyata Sangwo juga ada di permainan tersebut. Karena sedang butuh uang untuk melunasi hutangnya yang sangat besar. Dan soal kabar kalau dirinya berada di Amerika pun hanyalah isapan jempol. Rupanya Sangwo sedang berbohong kepada ibunya. Sadar Sangwo berada di dalam permainan tersebut, Gihun pun terkejut. Pasalnya Sangwo adalah anak kebanggaan daerahnya. Karena dia adalah anak pintar lulusan universitas terbaik di Korea. Selain itu, para penjaga juga mengatakan kalau setiap permainan yang akan para peserta mainkan nantinya adalah bersifat rahasia. Jadi, para peserta tidak tahu permainan apa saja yang akan mereka lakukan. Di titik ini, peserta belum ada yang tahu kalau setiap permainan yang akan mereka mainkan nantinya adalah permainan maut. Tak lupa, Gihun pun bertanya kepada penjaga mengenai jumlah hadiah yang akan dimenangkan nantinya. Namun, penjaga menjawab kalau jumlah hadiah baru akan diberitahu setelah permainan pertama selesai. Sebelum permainan dimulai, para peserta diminta untuk menandatangani formulir persetujuan yang berisi syarat utama permainan. Di dalam formulir tersebut terdapat tiga aturan utama. Yang pertama, bahwa pemain tidak boleh berhenti bermain. Kedua, apabila peserta menolak untuk bermain, maka ia akan dieliminasi. Dan peraturan ketiga adalah permainan hanya bisa dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Setelah semua peserta menandatangani formulir, mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang berbentuk seperti istana Lego, guna melanjutkan perjalanan mereka menuju permainan pertama. Pada permainan pertama, seluruh peserta dibawa ke sebuah ruang lapang berbentuk persegi, namun bergambar seperti layaknya ruang terbuka. Di sana, terdapat penjaga berpakaian aneh dan juga sebuah robot besar berbentuk anak gadis. Di sana, Gi-hun segera menghampiri Sang-wo dan bertanya kenapa dia bisa sampai ada di sini. Sang-wo pun hanya menjawab kalau lebih baik dibicarakan nanti saja. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman bagaimana tata cara permainan nanti akan dilakukan. Di tempat lain, terdapat seorang pria bertopeng yang sepertinya adalah pengendali dari semua permainan yang akan terjadi dan dia pun memulai permainan. Permainan pertama berjudul Lampu Merah, Lampu Hijau. Pada permainan ini, peserta diwajibkan untuk tidak bergerak ketika boneka menyebutkan Lampu Merah dan harus bergerak sampai melewati garis sebelum waktu habis ketika boneka mengatakan Lampu Hijau. Dan apabila terdapat peserta yang bergerak ketika Lampu Merah dan masih berada di lapangan setelah waktu habis, maka peserta tersebut akan dieliminasi. Awalnya, para peserta menganggap remeh permainan ini karena mereka belum tahu bahwa eliminasi yang dimaksud adalah dibunuh. Permainan pun dimulai dan ada dua orang pemuda yang sangat ceroboh. Belum lama permainan dimulai, salah satu pemuda tersebut ternyata gagal dan harus dieliminasi. Seketika suara tembakan pun meletus dan pemuda tersebut terjatuh. Di titik ini, para peserta lain belum sadar kalau suara tersebut adalah suara tembakan sungguhan yang telah menembak peserta yang gagal hingga tewas. Permainan pun berlanjut sampai akhirnya pemuda kedua menyadari kalau suara tadi adalah suara tembakan sungguhan. Ketika sadar, pemuda tersebut pun panik dan bergerak saat Lampu Merah. Seketika, ia pun tereliminasi dan tertembak hingga tewas. Hal itu menyadarkan para peserta lain dan membuat semua orang menjadi panik. Dan para peserta yang panik dan lari berhamburan pun seketika dieliminasi dan ditembaki sampai mati. Namun, sebagian peserta lainnya tetap tidak bergerak meskipun panik. Termasuk Gi-hun, Sang-wo, dan juga Kakek 001 yang masih bertahan. Kemudian, permainan pun dilanjutkan namun para peserta masih panik dan tidak bergerak untuk sesaat. Kecuali si Kakek 001 yang tenang dan melenggang tanpa rasa takut. Barulah setelah itu, para peserta lain ikut bergerak karena mereka sadar apabila mereka masih berada di lapangan setelah waktu habis, maka mereka akan dieliminasi juga. Satu persatu pun, para pemain gugur dan waktu terus berjalan dan tinggal tersisa sedikit. Dan pada akhirnya, Gi-hun sempat terhambat karena kaki Gi-hun ditarik oleh peserta yang telah tereliminasi namun belum tewas. Waktu semakin menipis dan Gi-hun masih berada di lapangan. Hal itu membuat Gi-hun semakin panik. Sementara itu, Sang-wo, gadis pencopet, Kakek 001, telah berhasil melewati garis finis. Gi-hun yang masih berada di lapangan pun semakin panik dan membuat Gi-hun hampir saja terjatuh dan tereliminasi. Beruntung Gi-hun diselamatkan oleh seorang pemuda sehingga ia terselamatkan dan pada akhirnya mereka berhasil melewati garis finis sebelum waktu habis. Sementara sisa peserta yang masih berada di lapangan saat waktu telah habis pun akhirnya dihabisi dan dieliminasi. Permainan pertama pun selesai dan berakhir serta ata pun tertutup. Dan ternyata para peserta ini bermain di sebuah pulau terpencil di antah berantah. Dan episode 1 pun selesai. Wah, seru banget ya filmnya. Kalau kalian ada di posisi peserta permainan, kira-kira bakal gimana nih bro and sis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian pembahasan episode 1. Kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dadah! Jangan lupa subscribe dan subscribe dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.